Bagi Anda pecinta jajanan manis, Martabak Bogar menjadi hidangan yang wajib dicoba. Terletak di Jalan Anggrek Blok DD12, tepat di samping Hotel BM Residen. Martabak Bogar menawarkan kelezatan yang tak lekang oleh waktu. Wah, udah kayak lagu aja ya sahabat seru ya. Martabak Bogar merupakan kudapan lezat yang digemari banyak orang. Di tengah banyaknya pesaing, Martabak Bogar tetap unggul dengan kualitas bahan dan rasa yang tak tertanggingi. Bahan-bahan premium dan topping berlimpah menjadi ciri khas Martabak Bogar. Setiap gigitan menghadirkan ledakan rasa yang memanjakan lidah. Tak heran, Martabak Bogar menjadi pilihan favorit para pecinta kulinar. Martabak Bogar bisa didikmati baik untuk sarapan pagi, cubilan, maupun makanan ringan saat santai. Mutia sang pemilik menuturkan kisah menarik dibalik berdirinya outlet ini. Usaha ini bukan miliknya sejak awal, melainkan warisan dari seorang teman yang dirintis sejak tahun 2020 lalu. Seiri waktu, sang sahabat harus pindah dan terpaksa meninggalkan usaha Martabaknya. Di tahun 2021, Martabak Bogar pun vakum, sehingga tak ada lagi yang bisa memanjakan lidah para pecinta kulinar. Sayang ya sahabat seru ya. Tak ingin cita rasa manis Martabak Bogar menghilang begitu saja, Mutia berinisiatif mengambil alih usaha ini. Dengan upayanya, Martabak Bogar akhirnya bangkit kembali di tahun 2024, membawa semangat baru dan rasa yang tak kalah lezatnya. Temukan menu rekomendasi seperti Martabak Manis Kacang seharga Rp30.000, Martabak Manis Nutella seharga Rp60.000, Martabak Double Kiju Rp45.000, Martabak Tipis Kering atau Tip Care, Coklat dengan harga Rp30.000. Eits, bukan cuma itu saja lho. Tambahkan topping favorit kamu dengan harga mulai dari Rp3.000 hingga Rp7.000 saja lho. Kalau kita pakai bahan premium, Mbak, jadi untuk tepungnya segala macam itu kita pakai bahan premium memang, terus toppingnya juga, kita ada toppingnya itu topping premium. Pilihannya itu seperti Nutella, Pemaltin, Skripi, Toblerone, dan lain-lain. Kalau untuk menu-menu rekomendasi sendiri, Kak? Menu rekomendasi kayaknya lebih ke preferensi orang ya. Kalau untuk mereka yang suka agak manis, mungkin kita kasih rekomendasi memang coklat kayak Nutella, Opomartin. Terus kalau untuk yang asin, yang recommended itu yang keju sama yang Skripi. Skripi yang kelihatan selai kacang. Jadi itu memang toppingnya, topping premium. Mutia berharap agar ke depannya usahanya ini dapat berkembang pesan dan dapat membantu UMKM di Kota Palopo. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.